Intro Puluhan warga Suapen Bahari, Kelurahan Sanggeng, Kabupaten Manokwari, Papua Barat Memblokade jalan di Jalan Pahlawan Manokwari Tepatnya di samping kantor Kejaksaan Tinggi Papua Barat Atau Polda Lama Manokwari pada Rabu Petang Warga membakar beberapa ban mobil dan kayu pada badan jalan Mengakibatkan arus kendaraan yang melintas terganggu Tampak beberapa kendaraan terpaksa memutar balik dan memilih tidak melanjutkan perjalanan Ketua RT-06 RW-02 Suapen Bahari Sem Opur kepada Tribun Papua Barat.com menyampaikan Pemalangan ruas jalan pahlawan tersebut merupakan buntut dari peristiwa pengeroyokan Terhadap anggota Karang Taruna Suapen Bahari Warga kesal terhadap aksi arogan yang diduga adalah oknum keamanan Yang menyebabkan dua orang anggota Karang Taruna Suapen Bahari mengalami luka-luka Untuk itu warga mendesak agar pihak kepolisian segera menyelesaikan kasus tersebut Kasus tersebut telah dilaporkan ke SPKT Polsek Kota Polres Manokwari Dengan menyertakan bukti visum Insiden pengeroyokan yang diduga dilakukan oknum aparat keamanan dilakukan pada selasa malam Terhadap beberapa anggota Karang Taruna Suapen Bahari Yang sedang melaksanakan tugas parkiran di Pasar Malam Jalan Pahlawan Polda Lama Manokwari Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!